Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tumbuh harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Ya kalau kita tidak Dede bayi Cepat keluar ya Kalau ada Apaan sih Mi Kecil bukan berarti Ece-ece Berkembang yang lama Bukan berarti gak berkembang sama sekali Retro Retro awalnya dulukan juga dari Nolmi Ini cuma masalah proses Dan kerja keras Kalau kamu sudah berani keluar ya retro Kenapa gak kampus kalian keluar dari rumah ini Begini ibu Jadi sebenarnya ibu Miska itu Mengalami hamil mola Apa yang biasanya disebut orang awam Hamil anggur Waktu itu Kami sudah sempat melakukan operasi Untuk mengambil janin tersebut Jadi ibu Miska sekarang sudah gak hamil lagi Jadi Ini tanggal Tanggal dia melakukan kurat Dan ini baru-baru ini dok Tanggal ini Astagfirullahaladzim Tanggal ini Ibu Miska Mengancap kami dia membunuh diri Jadi waktu itu Itu yang bisa saya kasih tau ke ibu Makasih Makasih banyak dok Miska, Miska Sekarang aku akan mendepak kamu dari rumah itu Dan sekaligus Mendepak kamu Dari kehidupan dafara Siang, Pi Gimana? Maaf, Pi Tender itu Jatuh ke tangan Almos Advertising Apa? Maaf, Pi PT Surya Pracipta lebih memiliki konsepnya Aldo dan Parel Kalian gimana sih? Kalian bilang sama saya Kalau kalian berdua bisa mengalahkan mereka Kemarin kalian bilang kita pasti menang Mana buktinya, mana? Cuma ngomong doang Malukan Kalian 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 berdua ini sudah bikin memalu muka saya Dan mencoreh muka saya di depan anak saya Maaf, Om Tapi kami berdua udah berusaha yang terbaik untuk retro Ternyata kalian tidak sehebat yang saya bayangkan Kenapa sih, Fit? Kamu kok kelihatannya Kayak yang lagi happy banget Iya, Mbak Maafin aku, aku gak bisa cerita sekarang Tapi nanti Aku akan cerita kok Kalau ada waktu yang tepat ya Suami-suami kita belum pulang Tau tuh, Fit Kita berhasil menang tender apa enggak aja Aku gak tau Sampai sekarang Farel atau Aldo sama sekali belum masih kabar Fit Gimana Al? Gimana hasilnya? Rauh, kita menang kan? Menurut kamu gimana? Ayo dong, beli pelukan buat suami kalian Karena udah mau menangkan tender Ya, Alhamdulillah Kita semua mendapatkan ini Karena dukungan dan doa kalian berdua juga Alhamdulillah ya Tapi, kalian tuh emang hebat banget Kita semua hebat, Mos Karena kita kompak dan kerja keras Jadi rezeki jatoh ke tangan kita Ini bukan kerja dari dua orang Tapi hasil satu tim Gimana? Kalau sekarang kita pesan makanan Buat semua karyawan disini Dan kita makan rama-rama di ruang meeting Terus kita umumin sama semuanya Kalau kita dapat proyek baru Ya, supaya mereka semangat kerja Ya, kalau soal makanan sih Urusan ibu-ibu aja ya Nanti aku telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo sayang Lagi ngapain tadi kamu? Pak Kaila ikut aku yuk Hmm? Ikut kemana? Ke kamarku Nah, tante sekarang foto mamaku udah aku padang disini Makasih ya tante bingkainya Sama-sama sayang Wah Siapa yang mau hias kamar kamu jadi indah kayak gini? My Hero Siapa? My Hero Dia mau jiblah kamu kaya Makasih ya Dia suka sama kamu Makanya dia niruin kamu Termasuk dalam nyebutin nama ayahnya juga Tante, tante aku boleh minta foto tante enggak? Untuk apa sayang? Untuk dipajang deket foto mamaku Hmm Kalau kamu pemberatan Permintannya gak usah kamu pikirin ya Hari ini emang bener-bener jebelin Pakai acara dimarahin segala lagi sama mamutama di kantor Terserah deh Mau retro ambruk kek Ancur kek Emangnya aku pikirin Gimana mau happy kerja kalo emang Varel gak ada disana Sebenernya ini semua ini gara-gara mas Bram nih Coba misalnya mas Bram gak suka ngambil posisinya Varel Pasti Varel gak akan pindah ke Almos kan? Udah gak serumah Gak sekantor pula Gimana coba caranya supaya ngedeketin diri ke Varel terus ngelakuin semua intrik aku? Hmm Hmm Gak apa deh Emang pulang kantor tuh paling enak Lumayan lega Gak harus pake ganjel-ganjelan Begah juga sih Tiap hari harus diganjel terus pake perut palsu Mama Ada oma nih Eh Mis Ini Oma bawain makanan kesukaan kamu Iya oma Makasih Kenapa? Kok kamu kayak ketakutan begitu? Emm Enggak oma Cuman Kaget aja Kok tumben oma datang kesini sore-sore Tadinya malah mau sama mami nya Varel Tapi dia gak bisa Ini loh mis Oma kesini itu ya Membicarakan acara 4 bulan kehamilan kamu Bulan depan kan udah 4 bulan Iya oma Loh mis Kok perut kamu gak sebesar seperti semalem? Kok kempes? Aneh ya Masa sih oma Enggak kok ini biasa aja Mungkin Penglihatan oma aja kali Oma mau ngapain? Ngedengerin itu detak jantung anak kamu Gak mungkin bisa kedengeran dong oma Kan usia kehamilan aku juga masih muda banget Ya paling kalo misalnya bisa kedengeran juga itu juga pake alat Ah mau ngapain lagi oma? Ih mau ngerabak pelut kamu Siapa tau Bayinya udah bisa nendang-nendang Ya belum lah oma Kan Bayi itu bisa aktif nendang-nendang kalo misalnya usia kehamilan kita udah Sekitar 4 bulan keatas lah Ya udah deh Sekarang kita ngomongin itu aja deh Acara pengajian ya 4 bulanan kehamilan kamu ya Aduh Untung aja oma bisa dibodohin Hampir aja Kok temen banget si al Kamu Ajakin aku makan malem di luar kayak gini Emangnya ada apaan? Sekali sekali boleh dong mos Kita kan udah cape dan stres mikirin kantor Aku pengen malem ini kita lupain semuanya Abis ini kita nonton ya Enggak al Kasian Vinza kan Gak apa-apa lah mos Kan udah dititipin sama mama Ayo dong mos Sekali-sekali kita pacaran lagi Biar gak bete ya Lagian ini kan hitung-hitung kita ngerayain kemenangan Udah dapetin tender dari PT Surya Pracipta Ya kan? Al Aku salah liat gak sih? Apaan mos? Itu... Itu bukannya Kaila Dan... Itu Hadi Noto kan? Kok bisa ya mos? Jangan-jangan Al Jangan-jangan Kaila sengaja melobi Hadi supaya... Supaya dia mau merebut kembali Hak asu Vinza al Masa Kaila tega ngelakuin itu mos? Ya mungkin aja lah al Semua orang tua bakalan ngelakuin apapun buat anaknya Terlebih Mungkin Kaila ngerasa kayak dijauhin dari Vinza Bisa aja kan dia ngelakuin itu Iya juga sih mos Soalnya kemarin-kemarin Kalo dia mau ketemu sama Vinza Selalu aja ada hambatannya Mungkin dia menganggap kita umper sulit kalo dia pengen ketemu sama Vinza Terus dia ngedeketin Hadi Untuk mempermudah semuanya mos Kok kamu masih berani sih ketemu sama aku? Padahal waktu di pesta di rumah kamu Kayaknya papi kamu marah banget Aku kan bukan anak kecil lagi Di Masa sih untuk memilih temen aja Aku harus didikta sama orangtuaku Itu kan kalo temen Kalo lebih dari temen? Maksud aku temen hidup Pasti kamu nurutin permintaan mereka kan? Enggak juga Kamu tau gak? Sebenernya ya Orangtuaku itu gak pernah setuju sama pasangan hidup anak-anaknya Ya Tapi tuh Kami bertiga tetep aja nekat kan? Ya meskipun Kami tau kalo setiap tindakan itu ada resikonya Tapi kami gak peduli Kami bertanya Kami bertanya Pi, papi yang sabar ya pi ya Ya memang kita hidupkan ada masanya pi Sekarang memang kita kalah Tapi suatu saat pi Retro pasti akan menang lagi Percaya deh pi Enggak mi Selama Farel sama Aldo masih jadi satu Retro pasti kalah terus Terus gimana dong pi Kita pake cara apa lagi Biar Farel itu kembali sama retro Ya Gak usah mi Nanti malah si Fitri sama Farel makin besar kepala Dan makin kurang ngajar sama orang tua Alhamdulillah Akhirnya kita bisa membuktikan kemampuan kita di depan papi Di depan keluarga kita Iya Rael aku juga lega Aku seneng Akhirnya sisa adaku itu jadi gak sok dan gak merasa dirinya paling hebat Lo juga yakin Sekarang mas Pram pasti diomelin sama papi Eh Fit Kenapa gak kita rayain malam ini dengan dinner di luar Gak usah lah Rael Takutnya malah jadi takabur Aku kasihan sama papi Pasti dia terpukul banget Karena hal ini Rael Iya juga sih Coba papi gak dibutuhkan mata hatinya Aku mau melakukan apa aja untuk retrofit Tapi yaudahlah Kalau kita gak bisa ngerayain di luar Kita rayain aja di kamar Kan lebih seru Apaan? Udah ayo buruan Langsung aja Mas Bram Kamu tuh gimana sih mas? Kok bisa ngecewain papi kayak gitu? Ya aku juga sudah berusaha keras May Kamu jangan ngomong senarnya dong Kamu pikir gampang apa? Ngalain Farel sama Aldo Mereka tuh tim yang solid dari dulu May Tapi ini gawat loh mas Selama Farel itu masih disana Keadaan kamu tuh bisa makin terpuruk Lama-lama papi gak percaya lagi sama kamu nanti Kamu nih bukannya nyupport suami kamu Malah mojokin kayak gitu gimana sih? Ya bukannya apa-apa mas Bram Aku tuh gak enak loh mas Kemarin tuh kita bisa bikin pesta kayak gitu Papi tuh udah mulai bangga loh sama kamu Dia berharap banyak dari kamu Ah udah udah Kamu nih malah bikin aku makin stress aja Kita kan mengadain acara pengajian Empat bulan kandungannya Miska Biar bagaimanapun juga Kamu tuh harus turut mikirin acara tersebut Karena kamu itu kan ayahnya calon anak itu Kalau aja mereka tahu bahwa ini semua palsu Kalau aja mereka tahu bahwa Miska udah tega menipu semuanya Tapi udahlah Aku pengen tahu Seberapa lama mereka bisa dibodohin sama sisa daku Aku juga pengen tahu Seberapa hebat sih sisa daku itu menyembunyikan kebusukan ini Tapi sebenernya kalau dibiarin Kasihkan juga mereka Ngomong gak ya? Reo Nanti kamu ke guest house ya Kamu anterin ini Karena Mami mau Miska milik catering yang Dia mau yang mana Ya? Untuk urusan kayak gini Pak Amin aja yang disuruh Mie Kamu itu kan ayahnya calon anak itu Bukannya Pak Amin Meskipun sepele ya Miska itu harus dapat perhatian Iya oma Nanti aku mampir sekalian Kamu tahu gak Ariel? Mami itu betul-betul gak sabar Ya Mami gak sabar mendapatkan cucu baru di rumah ini Jangan-jangan Anaknya udah lahir Mie Kenapa Fidu? Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu itu kalau ngomong Hati-hati Jangan sembarangan ya Kamu mau ya Miska itu keguguran? Enggak Mi Aku cuma bingung aja Apa selama ini gak ada yang curiga ya? Kalau Miska itu cuma pura-pura Mama Fidu Cuma pura-pura? Aku bilang kan cuma misalnya Rel Bukan kenyataan Udah Rel Jangan didengerin tuh Istiqamu yang ngaco itu Dia itu saking stresnya ya Tidak bisa seperti Miska Makanya dia itu duduk Miska yang enggak-enggak Dengar ya Fidu Kalau kamu menuduh orang Harus punya bukti Ini buktinya mana? Makanya ya jangan fitna kamu Fit Ya udah lah Rel Ini kamu anterin ya Mas Sebentar lagi tanggung jawab kamu Bukan cuma Yuga Nambah satu istri Kamu harus serius sedikit Man Man Istri kamu yang ini harus kamu jaga Awat Harus saling pengertian Biar rumah tangganya rukun Ya Man Yang jelas Kamu harus belajar dari rumah tangga kamu yang dulu Jangan kesalahan itu diulang lagi ya Iya ma Pa Tenang aja deh Aku janji kok Aku kan selalu menjaga keharmonisan rumah tangga Cie-cie yang mau nikah Kayaknya happy banget nih Kamu kenapa sih nak? Kamu enggak senang ya? Kalau papa kawin lagi Pa Malam tuh Yuga suka banget Yuga udah enggak sabar ya Terus Papa cepat-cepat bikin anak ya pa Sama Tante Salsabila Biar Yuga cepat punya adik Hehehe Tenang aja yuk Papa kamu tuh kalau masalah bikin adik Jagonya yuk Eh Bemo Sini Ini ada anakku anak kecil Ajaran gak bener bikin anak Bikin anak Pa Jangan gelak-gelak dong Sama om koko Nanti Yuga gak mau loh pa Kalau Adik juga Mukanya kayak om koko Eh Bemo Sorry ya Gua doain Lu Biar cepat-cepat dapet jodoh Biar nyusul gue ya Heh Teacher Kok tumben teacher baik sama saya Hah? Baikin salah lu Iya kok Biar insap ya mat Ini bukan masalah insap pa Ini masalah keturunan Kalau siap benci madia Ntar anak saya kayak dia gimana Wah Amin tambah jomong beba Eh kan malah ganteng Ganteng gigi lu Mas Ini kado dari kami Jangan diliat jumlahnya ya mas ya Tapi liat dari ketulusannya Selamat ya mas Aku sama Aldo doain Semoga mas bisa mendapatkan Kebahagiaan sejati dari Mbak Salsa ya Makasih ya Al Mas Kalian baik banget sih Aduh gue jadi gak enak nih Kalian sering banget kasih gue duit Padahal kan perusahaan kalian Baru aja berdiri Gak apa-apa kok mas Ini hitung-hitung kita merayakan kemenangan Karena udah dapet tender ya mas Gue gak akan lo paham kebaikan lo Al Ah tenang aja Ntar kalau lo kawin lagi Ganti-anti gue nyumbang ya Apaan sih mas? Man Wah Apaan sih kamu? Salah ngomong deh Maaf maaf Bercanda-bercanda Mama gak pernah Selegak hari ini Anak-anak Mama Mendapatkan kebahagiaan Di waktu yang bersamaan Man Keluarga Pak Utama Diundang juga kan? Gak usah Pak Aldo Biarpun kita kesal Ya kesal Tapi undangan Harus undangan Kita harus undang mereka Terserah mereka Mau datang apa enggak Itu urusan mereka Ya Man ya Betul-betul Lo ngomong kayak gitu loh Ngomong gedendam Dosa Siapa tau Ampau yang gede Ya kan? Hehehe Ikut-ikutan aja lo Hehehe doang Sayang Kamu kok tiba-tiba Nanya kayak gitu tadi? Gak apa-apa Selama ini kan Misca itu penjilat Dan selalu menggunakan Trik-trik licik Aku takut aja Selama ini juga Dia membohongi keluarga kamu Tapi ada buktinya Enggak Rel Tuh kan Kalo aku ngomong kayak gini Malah aku yang dikira ngada-ngada Masalahnya Aku sendiri gak punya bukti yang kuat Siapa yang mau percaya sama aku? Sayang kok bengong sih? Gak apa-apa Rel Udah Kita lupain aja yang masalah ini Fit Nanti kau udah sampe di guesthouse Kamu aja yang turun ya Aku males sayang Yaudah Biar aku yang ke guesthouse Biar aku Liatin daftar cateringnya ya Sama Misca Kamu di mobil aja Kalo males Waalaikumsalam Ma'am Miskanya ada? No'am Miska Lagi ada di kamar mandi ma'am Biar saya panggilin dulu dan Gak usah deh Bi Sebenernya saya kesini Cuma pengen ngasih daftar catering ini Tapi Biar saya taro di laci situ aja Takutnya malah ilang Baik non Saya permisi ke dalam dulu Biar saya taro di belakang Tamparan ini adalah hadir Karena kamu udah pernah tidur sama soalnya Deneng ini adalah hadir untuk semua trik licik kamu Yang selalu menjadikan aku pihak yang bersalah Di depan semua keluarganya Varel Fit, aku Deneng ini hadir buat kamu Atas semua kebohongan kamu Sama semua orang Termasuk suami aku, mami, papi, dan oma Kamu bilang apa? Kamu bilang kamu hamil Padahal kamu gak hamil kan, Miss? Ini apa? Ini apa, Miss Kak? Coba sekarang kau pikir Setelah kebusukan kamu udah terkuang Apa kau pikir? Ada lagi orang baik Yang mau menolong kamu dari jalanan Jadi kamu bohong, Kak? Selama ini kau pura-pura hamil Kamu gak inget Waktu kamu masih dipengis Waktu kamu hampir dijual sama orang Aku berkorban mati-matian, Miss Aku melawan semua keluarga aku Sampai suami aku sendiri Tapi apa balasan kamu? Aku emang bodoh Kenapa waktu itu Aku harus kasian sama kamu? Sampai harus melukai semua keluarga aku Kamu benar-benar perempuan yang gak punya malu Cukup, Fit Kenapa kamu tega sama kita semua? Kenapa kamu tega melakukan ini semua, Miss? Karena aku mencetai Parel Dan sampai kapanpun aku gak bisa ngelupin cinta pertama aku Aku terus mencetai Parel Bahkan mungkin sampai mati pun, Fit Aku akan mencetai Parel Dan kalau misalnya ada orang antara aku dan dia Aku gak akan membiarkan orang itu hidup tenang Pak Kek Coba kamu ingat Waktu kamu mau ke Singapura, mau berobat Kau bilang apa sama aku dan Parel? Coba kamu ingat, Miss Aku akan selalu berdoa untuk kalian berdua, Fit Aku yakin, Fit Gak ada seorangpun yang bisa menggantikan posisi kamu di sisinya Parel Bukan aku, bukan juga Moza Kamu itu luar biasa, Fit Dan aku juga sangat yakin Cinta kalian itu gak akan pernah ilang Iya Aku ingat semuanya Dulu memang aku sempat mengubur cinta aku dalam-dalam, Fit Tapi setelah aku tidur lagi dengan Parel Cinta itu mulai tumbuh Dan aku yakin Parel juga mencintai aku, Fitri Kamu jangan tutup mata kamu Walaupun kamu lompat dari gedung yang paling tinggi Parel gak akan mungkin mencintai kamu lagi Apalagi kalau dia sampai tahu semua kebohongan kamu ini Mungkin dia akan ngusir kamu jauh-jauh Oke Kalau emang aku bisa membuktikan kalau kamu salah Kamu harus janji Kamu akan pergi dari kehidupannya Parel Akan pergi dari kota ini Dan gak akan pernah kembali lagi Dan kalau kamu menang Aku janji Aku akan mundur Aku akan tinggalin Parel Kita sekarang ini memperebutkan Parel Tapi aku mohon Jangan sampai Ada orang yang tahu tentang ini Dan aku janji kamu Aku gak akan ngomong sama siapa-siapa Tentang semua kebusukan kamu ini Oke Kamu berani gak? Katanya kamu sangat mencintai Parel Kita lihat aja nanti Apa yang bakal terjadi sama kamu dan Parel Aku gak akan tanggung jawab lagi Oke Aku juga gak akan pernah peduli lagi sama kehidupan kamu setelah ini Aku gak akan pernah tanggung jawab Fitri, Fitri Kamu gak tahu ya Dengan kamu nantangin aku Itu justru akan membuat cintaku dan obsesi aku sama Parel menjadi lebih kuat Gak ada seorang pun di dunia ini termasuk Parel sekalipun yang bisa menghalangi aku untuk mendapatkan dia Tapi hal yang paling pertama dan paling penting yang harus aku lakukan Adalah membuat kehamilan aku ini terlihat begitu nyata Gak kayak selama ini Tapi gimana caranya ya? Rael Kamu bahagia gak sih Nyambut pengajian empat bulanannya Miska Biasa aja, Fit Emang kenapa? Tapi Kamu pasti seneng banget ya Sebentar lagi Kamu punya anak Fit Ini bukan masalah seneng gak seneng Tapi kalau ada anak Ada kehidupan baru Pasti ada sedikit perhatian kan? Kamu Udah bisa ngebayangin gak? Nanti anak kamu kayak gimana? Maksud kamu? Ya maksud aku Anak kamu perempuan atau laki-laki Mukanya mirip kamu atau Miska Sayang Maaf ya Tapi pertanyaan kamu itu sangat menyiksa aku, Fit Ganti topik aja ya, Fit ya Sorry, Fit Aku tahu aku dosa, aku salah Tapi jangan hukum aku lagi dengan cara seperti ini dong, Fit Rael, maafin aku Aku sama sekali gak berniat untuk bingung perasaan kamu Aku cuma pengen tahu perasaan kamu sebenarnya Tapi Kalau emang pertanyaan aku salah ya gak usah dijawab gak apa-apa kok Ya ampun, Rael Kalau aja kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi Pokoknya aku gak mau dengar kamu gagal lagi Ya siapa yang mau gagal sih, May? Gak usah kamu kasih tahu juga aku udah tahu kok Ya kan aku cuma ngingetin mas Abis kamu tuh orang yang gak mau fight sih Ya terus aku mesti gimana dong? Ya kalau papi itu punya proyek baru lagi Kamu ngajuin diri dong Supaya papi itu ngasih kamu kesempatan lagi Ya itu sih tergantung papi Apa papi masih percaya sama aku atau enggak? Ya tergantung kamu dong mas Gimana caranya kamu itu meyakinkan papi Jadi cowok itu jangan lembek gitu dong Kamu kok ngeremein aku banget sih? Reset Baru aja kemarin dipuji-puji Dipingin investasi segala lagi Sekarang malah dihina-hina Nah biasanya kami mengakali artis yang berperan sebagai ibu hamil dengan cara seperti ini Ini sangat natural Jadi kesannya ya seperti hamil sungguhan Yes Akhirnya aku dapet solusinya Fitri, Fitri Kamu sekarang pasti akan kau sama aku Kalau waktu itu kamu bilang aku acting supaya narik perhatian seisi rumah Sekarang pasti kamu bakal mampu sama acting aku yang ini Fit, Fit Aku ini lebih pintar dan lebih jago daripada pemain sinetron manapun Ayo ya 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 Miss Tante Oma Kamu tuh apa-apaan sih? Miss Kak bagaimana sih kamu ini? Masa jadi ikrakan begitu? Nanti bagi kamu berjual sebelum waktunya loh Eh ya tadi aku kesenangan banget Tante Soalnya aku tadi baru dapet ide buat ngembangin retro Makanya aku seneng banget Miss Miss Tante ngerti kamu bahagia Tapi ya gak gini caranya kamu harus inget dong Kamu tuh lagi hamil Jangan kayak anak kecil dong Miss Miss jangan picial begitu dong Jaga tuh kandungan kamu Iya Oma Aku minta maaf Oma Tante Aduh Untung aja pada gak tau Kalau mereka tau bisa habis semuanya Ria Laporan dari Bapak Rizal Em Ria Ini undangan pernikahan Mas Norman Alhamdulillah Mas Norman akhirnya nikah juga Farel Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Sorry-sorry Alp Canda Al Tapi ya gak nyangka aja Mas Norman orangnya selengean Gak serius Akhirnya nikah juga ya Ya maklum lah Rael Dia juga pengen seperti gue sama Moza Mesra-mesraan terus setiap hari di rumah Ya jadi dia pengen cepet nikah deh Em Mbak Ini undangannya Buat semua keluarganya Farel kan Iya Fit Itu undangan untuk seluruh keluarga kamu Ya Walaupun aku sama Aldo juga maklum Kalau Mami sama Papi Farel Gak mau dateng ke acara undangan itu Tenang aja Mbak Walaupun mereka gak mau dateng Aku sama Farel pasti dateng kok Pasti dong Mas Farel Pak Amin Gak apa yang kesini Pak Saya disuruh Bapak untuk ambil mobil Mas Mobil Emang di rumah ada mobil yang lain Pak Maaf Mas Saya kurang tahu Saya cuma jalani perintah dari Bapak Mas Tunggu ya Pak ya Ya gimana Pak Amin udah sampe sana Tolong kasih kunci mobil kamu sama Pak Amin Bi Emang di rumah ada mobil yang lain Bi Mobil itu kan kamu dan Fitri pakai waktu kamu kerja di retro kan Sekarang kamu sudah berhenti dari retro? Kembalikan juga dong fasilitasnya Sekalian kamu bilang sama bos kamu yang baru itu Aldo Bilang? Suruh dia kasih mobil ke kamu Kamu udah berhenti dari retro? Kok enak aja pakai mobil retro Kerja di tempat lawan Oke Selain kunci mobil Semua credit card yang digunakan untuk entertain klien retro Akan saya kembalikan Ada lagi Pak Utama? Farel Saya ini Pak Pimbung Maaf Pak Utama Saya sekarang sedang bekerja di almost advertising Jadi saya tidak bisa menyukurkan Anda sebagai ayah saya disini Saya tegasin sekali lagi Pak Apa lagi yang Anda inginkan? Biar saya titipkan ke Pak Amin Terlaluan Nih Pak Amin Berikan semua ini Berikan semua ini ke bos bapak ya Saya permisi mas Yaudah yaudah Rael Papi marah banget sama kamu ya Sampai dia minta semua fasilitas kamu Rael Kalau lo butuh sesuatu Pakai aja kredit gue ya Nggak perlu Al Rael Nggak apa-apa Ini bukan atas nama bos atau karyawan Tapi ini atas nama pertemanan ya Al Mas Kalian berdua benar-benar teman yang hebat ya Persahabatan kita Lebih berharga daripada apapun Iya Rael Fit Apapun yang terjadi Kita berempat harus tetap kompak Berapa yang Anda minta Supaya Anda buat perut saya jadi buncit Ya mirip kayak Orang hamil gitu Maaf Anda dari PH mana ya Untuk film Atau untuk senetron Saya ini Produser Sekaligus sutradara Merangkap artisnya Saya mau dibuatin Sekarang juga Untuk keperluan apa ya Masih kurang ya Oke Saya tambahin Tapi Saya mau dibuatin Sekarang juga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terjadi saksikan Untuk apa kita menemukan